Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan kalian semua sehat ya di video kali ini saya mau review sekaligus unboxing ya memperkenalkan kepada kalian khususnya pengguna sepeda listrik namanya ini teman-teman namanya timer digital ya buat kalian yang punya sepeda listrik jangan takut kalau ngecasnya itu kelamaan ya kalian bisa ditinggal tidur ya ngecasnya jangan takutnya kelamaan jadi overcharging ya jadi takut pengaruh ke baterainya kalau kalian pakai alat ini kalian bisa atur waktunya sendiri nah kita buka dulu ya teman-teman nah ini alatnya ini namanya timer digital ini teman-teman bisa langsung dicolokin ke konektor listrik ya ke colokan listriknya teman-teman langsung masuk ke sini untuk charger sepedanya masuk ke sini terus eh bisa atur ya teman-teman bisa atur di sini waktunya sesuai keinginan teman-teman misalkan kalau sepeda listrik kan balik tuh antara enam jam sampai delapan jam kalian bisa atur di sini sambil kalian ngecas bisa ditinggal tidur pergi-pergi nanti otomatis setelah waktu yang kalian tentukan bisa mati sendiri untuk video lengkapnya teman-teman terus saksikan videonya ya nanti saya bikin video lengkapnya bagaimana caranya langkah-langkahnya simak videonya yuk nah teman-teman si staker ini kalian bisa langsung masukin ke sini ya ke apa namanya ke listrik nah ini kan belum diatur ya waktunya ini tertera kayak gini teman-teman terus kita bisa disini nah ini kan teman-teman untuk charger sepedanya ini teman-teman bisa langsung masukin ke sini nah teman-teman nah teman-teman boleh ditekan ininya yang tombol merah itu bisa diatur ya nah ini awalnya itu keluar 6 jam ya teman-teman bisa atur sesuai dengan ini 8 jam 9 10 11 12 nah kan ini sampai 24 jam ya teman-teman tapi enggak kayaknya ini kalau ngecas sepeda cuman butuh waktu 6-8 jam ya nah segini aja cukup udah 8 jam nah kalau ini sudah sesuai dengan yang teman-teman set ini secara otomatis ini akan mati teman-teman ya jadi aliran listrik dari charger ke sini akan putus jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ngecasnya ngecasnya itu terlalu lama ya jadi segitu aja penjelasannya ini sangat mudah cuman satu tombol aja kalian bisa atur disini timernya ya ya ini harganya murah ya teman-teman teman-teman bisa bisa beli ya bisa beli di toko elektronik tanya saja ke tokonya namanya timer digital ini kemarin saya beli ya saya beli di Tainan dengan harga 249 int aja teman-teman ini yang menurut saya yang paling bagus ya cuman nggak tahu juga ada merek lain mungkin ini ada dua jenis ada yang digital ini kan digital ya ada lagi satu lagi yang analog jadi enggak enggak digital ininya kita puter seperti apa ya teman-teman kayak kalian punya kipas angin yang bisa diatur ya pakai listrik itu dia itu diputar gitu itu cuman 12 jam nggak nyampe 24 dia puter kayak kita ngatur kipas angin itu nanti otomatis sama akan mati sendiri putus sendiri itu nyapa arus listriknya ya segitu dulu penjelasan di video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian kalau mulut kalian video ini manfaat silahkan di share ke media sosial yang kalian punya seperti WhatsApp Facebook Instagram dan lain-lain terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh